Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban Ahlan usahlan Jumpa lagi bareng saya Yudaya Bencor Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja Alhamdulillah hari ini Kita akan Perjalanan menuju Untuk penerbangan dengan mas kapal Garuda Indonesia Dari Jeddah Jakarta pada tanggal 6 April Dan hari ini Alhamdulillah Saya ditemani bareng Ustadz Agil Arrumi Apa kabar Mas Agil? Alhamdulillah baik Dan kebetulan di belakang kita juga ada penumpang Yang datang jauh-jauh dari luar kota Jeddah Dari Tabuk ya Pak? Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Ayo Sobari sama Ibu Sunarti Masya Allah Pak Ayo Sobari dan Ibu Sunarti Ini dari Tabuk Alhamdulillah Udah sampai di Jeddah Yang awalnya kemarin Sempat cancel tanggal 5 Bukan cancel ya tapi dialihkan Ke tanggal 6 Namun Alhamdulillah tidak terdampar Nah ini jauh-jauh dari Tabuk Alhamdulillah kalau pemesanan tiket kepada tim kami Kita bisa mengurus Meskipun penerbangan dialihkan Baik Mas Agil disini saya akan mewakili beberapa pertanyaan yang Sebelumnya itu selalu ditanyakan oleh para netizen Khususnya para warga Indonesia yang ada di Arab Saudi ini Banyak sekali yang bertanya jadwal penerbangan Dan bahkan sampai ada yang bertanya jadwal penerbangan bulan kuasa setelah lebaran Dan bahkan di Agustus Setelah setelah bulan 8 Padahal kita belum sampai sana Oke bisa dijelaskan Mas Agil Karena ini untuk penerbangan tanggal 6 April Dan ada lagi Kapan akan ada lagi dengan Penerbangan dengan Mas Kabai Garuda Indonesia Siap Mas Idai Buat sahabat atau Sabsirah kebarnya Mas Idai ya Untuk penerbangan selanjutnya Setelah tanggal 6 ini Yang awalnya kita terjadwal tanggal 5 Itu insya Allah ada 2 jadwal lagi Mas Idai Tanggal 19 Sama tanggal 19 April Sama tanggal 3 Mei 3 Mei 3 Mei Ramadhan Pokoknya di bulan Ramadhan itu Jadi usul dan saran saya Lebih baik Kalau bisa ikut tanggal 19 nya Mas Idai Karena peraturan di Indonesia itu Kita dilarang Untuk mudik ya Takutnya kendala disitu Mas Idai Banyak sekali Karena di Indonesia juga Banyak sekali peraturan-peraturan Terbaru saat Masa pandemik ini Jadi kalau memang ada kesempatan Dan diberi izin sama majikan Disuruh milih Mau mendekati Lebaran Atau mau pulang pertengahan bulan puasa Lebih baik milih di pertengahan bulan puasa Antara lainnya di tanggal 19 Seperti itu Mas Idai Baik Hanya itu saja Apakah di 2 tanggal itu yang baru update Karena banyak sekali yang lain Yang udah pesen tiket Dari maktab Atau dari agen-agen yang lain Ada yang tanggal sekian 26 April Dan bahkan Ada yang tanggal Mei gitu Udah Belasan dan tanggal puluhan itu Untuk Kita sendiri Tim Mas Idai Ada Yurul Azam Ada Ustadz Basir Dan saya sendiri Agil Kita memberikan Jadwal yang pasti-pasti aja Mas Idai Jadi gak mau kita Menebarkan Jadwal Banyak jadwal Tapi pada akhirnya Di jadwal itu Tidak ada penerbangan Mas Idai Jadi saya lebih baik Memberikan Apa namanya Yang pasti Seperti tanggal 19 Atau tanggal 3 Mei Ada pun Ada pun Perubahan-perubahan Dari tanggal ini Kita infokan Dari jauh-jauh hari Gitu Kasian Takutnya Sudah siap-siap Kalau cuman baju kan Gak mungkin basi Takutnya Dia sudah belanja kurma Kayak Makanan Jajan-jajan Seperti itu Kasian Seperti itu Mas Idai Lebih baik Insya Allah Informasi dari Mas Idai Channel Mas Idai Atau Mas Hayrul Azam Itu kita kasih Yang benar-benar Pasti Gitu Mas Idai Benar sekali Dan Yang saya lihat juga Banyak orang yang Memesan tiket Di tanggal 12 Tanggal 10 Karena kalau kita pergi Ke agen tiket Itu sudah pasti Ada banyak Ada terus Ada terus ya Karena mereka Menjual tiket Itu strategi marketing itu Biarin numpuk-mumpuk Padahal akhirnya gak ada Janganlah itu Mas Idai Kita nyari yang pasti-pasti aja Mas Idai Nah contohnya ini nih Konsumen kita Tamu kita yang datang dari Luar kota Jedai Dari Tabuk ya Meskipun jauh-jauh Alhamdulillah Cancelnya itu bukan cancel Cuman diundur satu hari aja Dari pihak Garuda Dari pihak Garuda Menangguhkan penerbangan Menangguhkan penerbangan Untuk ke tanggal 6 Tapi kita sudah Banyak opsi-opsi Yang kita pilih gitu Mas Idai Gak pas langsung kita tutup HP Kita tidak tanggung jawab gitu Walaupun Penumpang kita itu Alhamdulillah Lebih dari 50 Mas Idai Dan yang dari luar kota itu Ada mungkin 20-an lah 20 lebih lah itu Kita sewakan Hotel transit Kita arahkan ke sana Kita jemput Alhamdulillah Disana kita bisa makan-makan bareng Bercanda bareng Dan Alhamdulillah Sekarang juga Kita jemput Kita bawa ke bandara Seperti itu Mas Idai Itu dia benar sekali Jadi buat kalian semua Yang mau pesen tiket Silahkan hubungi Nomor-nomor yang ada di Komentar teratas Beliau mesen dari orang lain Dari agen Iya Sampai kesini tanggal 5 Dan tidak tahu mau kemana Itu udah ada di bandara Kebetulan Sahabatnya Temen saya Iya benar sekali Akhirnya Ya katanya Kata Pak Rafael itu Ya ditaruh di Kita Alhamdulillah itu Masih ada temen di Kota Jeddah Gimana kalau tidak ada temen Waduh Kasian Itu Itu mending kalau Satu hari Karena ada juga Agen yang menjual Dalam satu minggu Yang cancel penerbangannya Tanpa Apa ya Istilahnya Penumpangnya itu Yang kurang pengetahuan Nanti akhirnya Ada ke bandara Dan tidak ada penerbangan Nah Gimana dengan Pak Ayu sendiri Pak Gimana Pak Dengan pemesanan tiket Kepada kami Alhamdulillah Sangat memuaskan Kang Idai Alhamdulillah Dengan adanya Timnya Kang Idai Herul Ajam Ustadz Basir Sama Ustadz Adil Alhamdulillah Saya merasa Puas Puas Seneng Alhamdulillah Dengan sangat Memuaskan Dijamu Wah Kok kena tek-tek bengek Kemarin dari Tabuk Nyampe kesini Jam berapa Jam 8 Jam 8 Menunggu sebentar Alhamdulillah Karena Datangnya itu Jam tanggung Jadi Lagi pada tidur Waktu saya telepon itu Tapi Alhamdulillah Dari Tabuk Udah bisa sampe jendah Dengan selama Terus untuk Pemesanan kemarin Gimana cepat Tanggap Terus Gampang Alhamdulillah Cepat tanggap Dengan Pak Ustadz Ayo Cepat gitu Langsung di respon Alhamdulillah Mungkin Nanti Teman-teman Cuman kemarin Ada bingungnya Itu masalah uang Kang Kaidai Kata majikan Mau gimana Ini transfer Apa gimana Terus Kata saya Biasanya sih Transfer Dulu itu kan Teman saya Tapi untuk sekarang Mungkin kayaknya Udah aja Saya pegang Terus sama majikan Dikasikan Terus saya teleponkan Sama Ustadz Basir Oh uangnya secara kes Iya Saya bawa kemarin Masya Allah Langsung dikasihkan Ke Ustadz Basir Gimana nih Kok Gimana ya Ada rasa itu Nggak Mungkin Harusnya dari pihak kami Yang merasa cemas Yang merasa cemas Kok bisa-bisanya Amanah Tiket udah duluan Uang belakangan Kalau beli online Biasanya uang duluan Baru barang Kalau nggak dibayar Ya nggak dapat tiket Iya sih Kita cuman Amanah ya Cuman feeling aja Kita amanah Semuanya pada amanah Jujur Gimana perasaan Ibu Gimana perasaan Ibu pas Kok uangnya mau-maunya Kes gitu Grup ini Ya perasaannya Gimana gitu ya Kok Pak Ustadz Basir Semuanya gitu Itu percaya Nah disana itu Saya bisa Bisa Apa Istilahnya menjaga Gitu Saya juga harus amanahkan Ini ya Memang Suatu Yang sangat luar biasa Gitu Semua tim Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Itu percaya Untuk itu Makanya saya juga Sangat Sangat amanah Sekali Karena ini Alhamdulillah Bukan satu dua kali ya Setiap penerbangan Pasti ada yang membawa uang Dengan pembayaran Kes Makan majikan saya juga Katanya Hati-hati Katanya kamu bawa uang Iya Masya Allah Ini datang jauh-jauh Dari tabuk Alhamdulillah bisa selamat Alhamdulillah Sampai tujuan Dan saya doakan juga Semoga Selamat juga Sampai tujuan di Indonesia Bertemu dengan keluarga Amin ya Oke kesimpulannya Bagi kalian semua Yang ingin mengetahui Jadwal selanjutnya Penerbangan Sekali lagi Tadi ada pada tanggal 19 19 April Dan 3 Mei Atau bertepatan dengan Bulan Ramadan itu semuanya ya Sekitar tanggal 6 Ramadan Sama 20 Ramadan Nanti untuk Kalian yang masih bertanya Lebaran ada enggak Habis lebaran ada enggak Terus bulan Juni Ada enggak Insya Allah Kita akan selalu update Benar sekali Karena kita akan mengupdate Jadwal-jadwal yang memang sudah rilis Di sistem Garuda Oke baiklah Terima kasih buat kalian semuanya Yang sudah menonton video ini Sekali lagi Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara like dan subscribe Dan juga share Ke sosial media kalian Ke status was Biar teman-teman yang lain juga tahu Seperti informasi terbaru Arab Saudi Dan juga dari Indonesia Saya Ida Benjur Dan Agila Rumi Maasalamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Sekarang Terima kasih telah menonton video ini